Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku GELATO Siapa sih yang gak suka gelato? Aku juga suka banget sama gelato temen-temen Apalagi kalau pas makannya itu Siang-siang panas-panas kayak gini Wah, mantep banget ya kan Makanya itu, agir-agir ini di Bali tuh banyak banget Bermunculan tempat-tempat makan gelato yang baru Dan hari ini aku mau ajak kalian Buat datengin dan nyobain langsung Makan di 5 tempat makan gelato yang berbeda Kalau kalian ngikutin channel ini udah dari lama Kalian pasti tau kalau misalkan Tahun lalu aku sempet bikin video yang sama Jadi kalau misalkan kalian tanya Bang, gelato yang ini kok gak dimasukin? Bang, gelato yang itu kok gak dimasukin? Kalian bisa tonton dulu video aku yang kemarin Linknya aku taruh di description box di bawah Oke, mungkin gelato favorit kalian udah pernah aku cobain Dan sekarang ini aku udah ada di daerah Petitenget Dan kita langsung aja buat nyobain di tempat yang pertama Let's go! Halo semuanya! Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya Hari ini aku mau ajak kalian keliling nyobain gelato-gelato yang ada di Bali Dan sekarang aku udah ada di lokasi yang pertama Namanya Riva Reno Gelato Lokasinya persis ada di seberang pintu masuk Kalau kalian mau ke pantai Petitenget Kalau dari depan tempatnya keliatan gede ya Dan tentukannya ala-ala cafe yang proper bad dah Ada bagian indoor dan outdoornya Gak cuma jual gelato aja Tapi disini ada cafe shopnya juga Masuk ke dalam disana ada pilihan rasa gelato-gelato yang dibagi-bagi jadi beberapa kategori gitu Ada classics, food sorbet, daily specials, dan Riva Reno Signature Disini aku pesen yang small cup Harganya Rp 50.000 Isinya ada 2 scoop gelato dan bisa pilih 2 varian rasa Aku pilih Gran Torino dan Ananas Kalau kalian gak familiar sama rasa-rasanya Jangan lupa disini kalian bisa tester dulu Makan kuy Jadi disini aku beli yang small aja Karena hari ini tuh kita mau makan 5 cup ya Jadi jangan beli yang gede-gede Dan yang small aja nih usinya lumayan banyak loh Nih Jadi disini aku pilih yang Gran Torino Ada coklat dan hazelnut Terus kemudian yang satunya disini adalah rasa nanas Namanya Ananas Jangan lupa ya kalau beli gelato itu tester dulu guys Cobain dulu Enak banget Ini kalau kalian amati yang coklat ini Dia gak terlalu kelihatan kalau misalkan ada kacang hazelnutnya ya Tapi kalau pas aku gigit itu rasa banget ada crunchy-crunchy kacangnya temen-temen Awalnya tak kira itu namanya bukan Riva Reno temen-temen Rimi Reno Waktunya aku Walupa Kayaknya sih tempatnya ini baru buka ya Mungkin aku juga gak tau persisnya kapan Cuman kayaknya sih baru buka I've been really trying Ya 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 Bang itu tangan siapa bang Itu tangan siapa Sombong amat Kalau aku personally lebih suka yang nanas Lebih seger aja Soalnya kan siang-siang kayak gini Seger banget ini nanasnya Rasanya sih lebih ke seger Dan manisnya itu gak serik ya Enak ya Gak terlalu manis juga Aku mau habisin dulu gelatonya Mungkin segitu aja Dan kita langsung lanjut ke tempat yang kedua Masih di daerah seminyak Sekarang aku mau nyobain ke gelatoshek Yang lokasinya ada di jalan Kayu Ayo Di pertigaan depan seminyak square Di sini tempatnya lebih kecil dan di dalam tempat duduknya gak banyak Pas aku dateng ke situ varian rasa gelatonya lumayan banyak sekitar 20an Dan di sini kalian bisa tambah edisional topping kayak almond, meses, sprinkle, peanut, dan lain-lain Untuk small cup atau cone harganya 27.500 Isinya 2 scoop gelato maksimal 2 pilihan rasa Aku pilih rasa cheesecake dan avocado Makan kuih Jadi untuk cup yang kecil itu isinya 2 rasa Dan di sini aku pilih yang rasa cheesecake dan avocado Jadi satu yang creamy, satu yang creamy juga Ini rasa favorit aku teman-teman Jadi kalau misalkan aku pesen gelato Muesli yang aku incer pertama itu adalah rasa mango dan rasa avocado ya Gatau kenapa itu aku suka banget teman-teman Wow Emang rasa avocadonya gak terlalu rendang ya Tapi ini creamy banget sih Yang lucu avocadonya itu di sini Dia gak pake chocolate flakes tapi pake kayak coklat caviar gitu ya mungkin Jadi kayak bola-bola gitu bentuknya Tuh Ini coklat caviar teman-teman Kita cobain yang cheesecake Makan Beneran rasanya kayak cheesecake teman-teman Kaya kue cheesecake Ya gitu deh pokoknya Tapi kalau menurut aku ini gelatonya sedikit lebih manis ya Dibanding yang tadi Tapi kemasannya cupnya tuh kayak cuman polos aja Cuman putih aja dia Gak ada tulisan apapun Jadi cuman cup putih aja Kalau kamu lebih suka yang cheesecake atau yang avocado? Avocado Avocado ya Yang ketiga aku mau nyobain salah satu gelato shop yang ada di daerah Gute Di jalan pantai Gute Namanya Ice Lab Kalau dari arah jalan kayak glowing banget tempatnya ya Tempatnya sih gak terlalu besar tapi cukup nyaman Dan furniture dan dekorasinya instagramable nih Nah yang lucu tempat gelatonya ini bisa muter-muter gitu coba Di sini aku pilih rasa mango apricot Untuk small cup harganya 30 ribu dan isinya 1 scoop Tapi isinya lumayan banyak karena kayaknya cupnya sedikit lebih besar daripada tempat-tempat sebelumnya Makan kuih Makan kuih Kalau di depan itu tulisannya homemade French gelato Jadi kalau misalkan gelato itu biasanya identik sama Itali ya Tapi kenapa ini tulisannya French? Mungkin karena yang punya orang Perancis kali ya Gak tau juga Makan Seger banget Ini manganya berasa banget Dan di bagian atas gelatonya itu ada potongan apricot Nih guys Apricot Jadi ini kayak apricot chunk gitu ya Tuh kan Tapi di sini manganya itu lebih asem Karena ada campuran dari buah apicot Mungkin dari gelato gelato yang tadi ini tempatnya salah satu yang paling keren Selain jualan gelato Di tempat ini itu juga ada salted caramel Selai, madu, kopi, teh, dan lain-lainnya Nih kalian bisa lihat sendiri di sini Ini gelatonya lebih gak gampang cair dibanding gelato-gelato Yang aku pernah makan sebelumnya Coba lihat nih Udah aku tinggal 10 menit Tapi masih gak yang leleh-leleh gitu nih Masih padet dia Oke dan sekarang ini udah malam ya teman-teman Jadi mungkin tempat ini bakal jadi tempat terakhir kita buat hari ini Tapi aku bakal lanjutin lagi videonya besok Ini hari kedua aku hunting gelato Sekarang aku ada di daerah canggu Di tempat yang kayak shopping arcade Namanya Tamora Gallery Aku juga baru pertama kali kesini Disini ada salah satu gelato shop yang tempatnya unyu-unyu ben Namanya Creamery & Co Tempat ini cocok banget nih buat cewek-cewek budak Instagram Sayangnya aku kesini malam Kayaknya sih kalau siang tempatnya lebih terang Jadi lebih oke buat foto-foto Kalau di menu tulisannya bukan gelato Tapi Ice Cream Bedanya apa ya? Varian rasa Ice Cream di menu-nya gak terlalu banyak ya Cuma ada 8 rasa aja Disini kalian bisa pesen Ice Creamnya aja Atau yang udah satu set sama topping-toppingnya Atau kalau kalian mau ngeracik sendiri juga bisa Harga Ice Creamnya per scoop Rp40.000 Dan harga toppingnya antara Rp5.000-Rp10.000 Aku pesen Cookie Monster Isinya ada 1 scoop cookies and cream ice cream Oreo Cookie dough Terakhir disiram sama saus dulce de leche Harganya Rp55.000 Nah yang unik disini ice creamnya baru dibuatin setelah kalian order Jadi bukan yang ready dan didisplay di lemari es kayak biasanya Mungkin bikinnya pake liquid nitrogen gitu Makanya bisa cepet Terakhir disini ada loyalty member program Jadi setiap ice cream kalian dapet 1 stempel Dan setelah terkumpul 5 stempel bakal dapet 1 free ice cream Lumayan kan? Makan kuih! Let's go! Jadi sebenernya di cookies and cream ice creamnya ini Udah ada potongan oreonya tapi kecil-kecil gitu temen-temen Dan di atasnya masih ada potongan oreo lagi Ini mantep banget Enak banget Tapi yang pasti gak boleh kalian lewatin udah Kalau kalian dapet disini kalian wajib banget buat foto Karena tempatnya ini cakep banget Dari kemarin so far inilah tempat yang paling keren sih buat aku Interiornya tuh bener-bener colorful banget Dan tempatnya tuh sebenernya kecil Tapi desainnya itu loh kayak klasik-klasik retro pop art Tapi warnanya pastel tuh keren banget sih pokoknya Orionya sama saus dulce de lache Dulce de lache Last bite yang jumbo Makan Oke deh kita langsung lanjut aja ke tempat yang berikutnya Supaya gak kemalaman Let's go! Last but not least Masih di daerah canggu aku mau aja kalian ke gelato shop yang terakhir Namanya Albasio Artisan Gelato & Cafe Kayaknya sih ini tempatnya masih baru banget buka Dan sebenernya ada cabangnya yang lebih besar di daerah Renon dan Pasar Tapi karena udah tanggung di canggu Malah sempet jauh-jauh kesana Di sini tempatnya sih gak terlalu besar Tapi cukup nyaman karena tatanannya rapi Ada spot ala-ala Instagram mobil juga Dan harga gelatonya cukup murah Cuma 30 ribu untuk small cup isi 2 scoop Dan varian rasanya lumayan banyak Katanya sih di sini yang paling favorit rasa berry cheesecake dan chocolate sorbet Tapi aku pesen yang honey crunch Dan ada satu rasa yang menarik perhatian aku Karena pertama kali lihat mango sticky rice Makan kuih! Ini rasanya segar banget madunya Enak Harganya gak terlalu mahal ya 30 ribu Kalian udah dapet 2 scoop Dan yang spesial nih yang baru aku temui adalah Jadi di bagian atasnya itu kayak ada satu wafer gini temen-temen Jadi ini kayak waffle gitu sih bentuknya Tapi ini crispy banget dan tipis Rasanya tuh persis kayak Coatnya es krim itu temen-temen Ada banyak mango chan-nya gitu kalau yang mango sticky rice nih Enak banget Nah menurut Segitu aja untuk video kali ini Gimana menurut kalian? Tadi aku udah ajak kalian buat dateng ke 5 tempat makan gelato Kalau aku pilih top 3 dari 5 Ini aku gak urutin dari 1,2,3 tapi ya random aja Mungkin aku yang suka dan aku berkesan Waktu dateng kesana itu secara tastenya aku masih inget Ada gelato shake tuh aku suka Creamery tadi itu aku juga suka Walaupun sedikit agak mahal ya harganya Mungkin yang berikutnya ini sih Tempatnya oke, lokasinya juga oke Kalau menurut kamu gimana? Kamu top 3 dari 5 kamu pilih apa? Creamery, gelato shake sama Alpaciu Ah, tiru-tiru nih Yaudah mungkin gitu aja guys Tapi penilaian kita berdua itu sangat subjektif ya Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Seperti biasa jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat seti Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Jangan lupa tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Untuk dapetin update-update suruh lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today We'll see you guys in the next video Bye-bye Bye